Pemirsa, sejumlah mantan anak buah Ferdi Sambo yang menjadi terdakwa kasus obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadier Yosua berdali tak kuasa menolak relasi kuasa. Para terdakwa pun berharap bisa terlepas dari hukum pidana. Kami itu tidak pernah tahu barangnya apalagi isinya. Dan kami juga tidak pernah tahu siapa yang mengkopinya, kemudian siapa yang menontonnya. Dan kami berdua ini dari awal hanya melaksanakan perintah dari FS untuk cek dan amankan CCTV. Hanya sebatas itu saja. Saksi Ferdi Sambo dengan emosi dan nada tinggi memerintahkan agar memusnahkan dan hapus semua salina rekaman CCTV yang berada dalam laptop saudara terdakwa baik kuni wawo. Serta ijen polisi Ferdi Sambo menyampaikan ancaman bahwa kalau sampai bocor berarti dari kalian berempat. Sehingga berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam peristiwa tersebut yang terjadi bukanlah suatu turut serta melakukan dan atau terdapat kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo, saudara Arif Raman Arifin dan saudara Cukutanto dengan saudara terdakwa baik kuni wawo untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Kalaupun ada perintah dari ProPam atau dari Paminal yang mengatakan amankan dan koordinasikan dengan penyidik maka yang dipahami oleh orang resense adalah ambil dan serahkan kepada penyidik. Nah, apapun perintahnya dimana seperti itu dan yang dilaksanakan oleh terdakwa Irfan itu tidak salah dan sangat benar. Oke, kemudian keterangan Acai sendiri, Arif Sahya, saya tanya gimana sih sosok seorang Kadih ProPam, Karupaminal, kemudian dengan KDNA, Paminal ya, dengan jabatan seperti itu seperti apa? Intinya mereka itu adalah polisi dari polisi, ya sehingga ditakuti dan perintahnya apapun diikuti. Taat menjalankan perintah atasan, itulah pengakuan sejumlah mantan anak buah Ferdi Sambo yang menjadi terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Selain beralasan menjalankan perintah atasan, terdakwa Hendra Kurniawan juga membantah kesaksian AKBP Arif Sahya Nugraha terkait perintah Ferdi Sambo untuk mengamankan CCTV. Masalah tanggal 8? Iya. Tanggal 8 tadi katanya tidak tahu. Saksi cuma menjelaskan bahwa pada waktu dia datang ke rumah Ferdi Sambo, yang lebih dahulu datang adalah saksi ini baru kemudian saudara. Cuma sebatas itu dia meneraskan. Dan tidak ada pembicaraan apapun dengan saudara. Begitu ya? Iya. Terkait ada Pak Sambo perintahkan cek CCTV, itu yang bersangkutan ada di situ. Cek CCTV yang bersangkutan ini ada? Ada. Maksudnya cek CCTV? Cek dan amankan CCTV yang di komplek itu ada. Iya, saat yang bersangkutan itu siapa maksudnya? Saksi. Ini? Iya. Ada dia? Ngomongnya di karpot itu. Ngomongnya? Di karpot. Di karpot? Iya, ada karpot ada garas. Hah? Saya bilang menunjuk, ini orangnya ada. Oh gitu. Gitu. Itu yang keberatan saudara? Iya. Yang kedua, keberatannya bahwa di tanggal 9 itu, menggunakan handphonenya dari Tertakwa Agus, itu dengan kata-kata yang jelas saya sampaikan untuk screening itu tadi. Iya. Dan saya sampaikan bahwa karena yang bersangkutan tadi di Bali, dia mau menyiapkan anggota. Kalau gitu silahkan koreasikan dengan Komes Agus. Artinya koreasikan, berarti sudah ada perintah itu. Perintah yang saya sampaikan sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Bahwa sudah dilaksanakan belum perintahnya Pak FS. Yang menurut saksi tadi karena dia ada di tol, tidak jelas suaranya. Makanya ketika saya sampaikan, yaudah kamu koreasikan dengan Agus ya, artinya disitu sudah ada penyiapkan orang. Sudah ada ya, itu yang disangkal. Baik, sebentar. Saudara tetap dengan keterangan saudara atau saudara berubah? Jika hanya melaksanakan perintah Ferdi Sambo dan benar-benar tidak mengetahui rekayasa tersebut, benarkah ke-6 terdakwa itu tidak dapat dipidana? Maka nanti perbuatan yang 6 ini termasuk perintah jabatan pasal 51, itu harus dilihat. Jadi pasal 51 adalah gini. Prinsipnya itu, supaya dipahami, dia tidak dapat dipidana kalau melaksanakan perintah jabatan. Nah, perintah jabatan ini sudah diperluas oleh Yusbudensi Mahkamah Agung, ya dari mulai tahun 65 sampai terakhir 2002. Itu ada pesannya Pak Artijo. Harus de facto de jure di bawah otoritas pengendalian komandan. Nah, masalahnya apakah yang 6 orang ini de facto de jure, ya? Nah, di bawah otoritas komandannya, ya, satu. Kedua, apa di bawah pengendaliannya? Itu harus dilihat. Yang kedua, nah, yang harusnya dipahami, apakah situasi itu memungkinkan? Nah, ini pasti yang keerti adalah sekolah, ya. Atau lebih banyak bahasa sederhana dipahami oleh publik. Apakah dia tahu bahwa itu ada perbuatan? Ya, bahwa itu, tanda petik ya, rekayasa. Kalau rekayasa dia dibikin, ya itu bukan melaksanakan perintah jabatan. Justru dia ikut serta. Ketidaktahuan akan fakta, bisa saja dimaafkan. Tapi ketidaktahuan akan hukum, tidak dimaafkan.